Kitab Amsal, Pasal 6 Bahaya Utang Hai anakku, janganlah engkau bertanggung jawab atas utang orang lain. Jangan engkau menjanjikannya kepada teman-teman atau orang asing. Jika engkau melakukannya, perkataanmu akan menjeratmu. Engkau berada di bawah kuasa orang lain. Pergilah kepadanya dan bebaskan dirimu. Mintalah kepada mereka supaya engkau bebas dari utangnya. Bahkan, jangan tunggu sampai istirahat atau tidur. Selamatkanlah dirimu dari jerat itu seperti seekor rusa lari dari pemburu. Selamatkanlah dirimu seperti seekor burung terbang dari jerat. Bahaya Kemalasan Hai Pemalas Amatilah yang dilakukan semut dan pelajarilah itu. Semut tidak mempunyai pimpinan atau ketua. Tetapi semut menyediakan makanannya di musim panas dan menyimpan makanannya di musim panen. Ketika musim dingin datang, ada banyak makanan. Hai Pemalas Pengacau Yang Dibenci Tuhan Tuhan membenci ketujuh hal ini. Mata yang merencanakan kejahatan, kaki yang berlari melakukan kejahatan. Saksi di pengadilan mengatakan dusta dan orang yang menimbulkan perselisihan di antara yang bersaudara. Peringatan Menentang Perzinaan Hai Anakku Perintah dan ajaran dari orang tuamu seperti lampu yang menunjukkan jalan yang benar kepadamu, yang memeriksa dan melatih engkau mengikuti jalan kehidupan. Ajaran mereka menghentikan engkau mendekati perempuan jahat, kata-kata mereka menjagamu dari kelicikan lidah perempuan orang lain. Mungkin saja ia cantik, tetapi jangan biarkan kecantikan itu membara di dalam hatimu dan mencobai engkau. Jangan biarkan matanya memikatmu. Seorang pelacur hanya seharga sepiring nasi, tetapi berzina dengan istri orang lain harus dibayar dengan nyawa. Jika orang menjatuhkan api pada dirimu, pakaianmu juga terbakar. Jika engkau berjalan di atas bara, kakimu terbakar. Jika engkau tidur dengan istri orang lain, engkau akan dihukum. Orang lapar mungkin mencuri untuk mengisi perutnya. Jika ia tertangkap, ia harus membayar tujuh kali lipat daripada yang dicurinya. Mungkin itu lebih mahal daripada semua miliknya. Orang yang berzina adalah orang bodoh. Ia sendiri membuat kebinasaannya. Ia mendapat hinaan dari orang lain dan dipermalukan sepanjang masa. Suami perempuan itu menjadi cemburu dan sangat marah. Ia akan melakukan apa saja untuk menghukum orang itu. Tidak ada bayaran walaupun dengan banyak uang untuk menghentikannya.